Aksi pencurian yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di Padang, Sumatera Barat rekam kamera CCTV. Pelaku berhasil diamankan polisi saat mengurus surat kelakuan PAI. Inilah rekaman CCTV saat terima seorang ibu rumah tangga mencuri ponsel milik pelayan toko kosmetik di kawasan Marapalam, Lubuk Begalun, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk mengelabui aksinya, pelaku pura-pura hendak membeli kosmetik. Saat pelayan toko lengah, ia mengambil ponsel yang terletak di atas etalase toko. Ketahuannya pas di mana? Ketahuannya pas dia udah pergi, ngeh gitu. Eventris di mana ya? Terus langsung bilang owner, bilang coba lihat CCTV, coba owner lihat, gitu ya. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap Rima saat dirinya mengurus surat kelakuan PAI di Maposek, Nanggalun. Dari tangan pelaku, petugas menemukan barang bukti sebuah ponsel diduga hasil tindak kejahatan. Guna menjalani proses hukum lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke Maposek, Lubuk Begalun, sesuai tempat kejadian perkara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandan, INews, melaporkan.